Halo perkenalkan, saya Natani Angelika Santoso dan menjadi salah satu perwakilan dari tim pelaksana PPK Ormawa Sanang Terpandang. Dan inilah kisah kita. Karena saya punya hobi menjahit, sekedar hobi saja, ya sekedar bisa saja. Jadi untuk menambah pengalaman lah waktu diajak, saya tertarik. Cara menjahit yang bagus, cara membuat pola, kemudian beberapa cara untuk memasarkan dan sebagainya. Karena harapan saya kan memang sesuatu yang saya bikin, siapa tahu akhirnya akan jadi duit kan begitu. Itu harapan saya, dan itu manfaatnya bagi saya. Banyak sekali itu sebuah cara membuat program, cara membuat proposal, cara membuat itu. Itu jelas baru ya bagi kita ibu-ibu itu jelas baru, dan itu bermanfaat sekali. Sejauh ini kami telah melaksanakan 5 kali pelatihan menjahit dan 3 kali pelatihan komunikasi pemasaran. Pelatihan menjahit membuat para peserta dapat menghasilkan total 5 jenis produk baju dan aksesoris hewan. Sedangkan dalam komunikasi pemasaran, peserta diajarkan mengenai digital e-commerce, foto produk, kemitraan, dan juga alur produksi. Kesannya ya, terima kasih banyak sudah mengajari kita, memberikan ilmu, mungkin yang belum pernah kita dapatkan. Itu menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, apalagi dengan kemajuan teknologi yang sekarang. Mungkin untuk ibu rumah tangga itu sangat bermanfaat sekali dengan ekarmen yang ada pada saat ini. Ya harapan saya ya berusaha lebih maju lagi, jadi bisa memproduksi lebih banyak lagi. Saya berharap programnya terus berjalan, bisa menambah lagi hasil karya, semakin luas pemasarannya dan produksinya terus berjalan. Dan semangat buat ibu-ibu semua yang mengikuti program ini tidak berhenti sampai di sini saja. Oke, baik. Terima kasih. Wow, PPK Ormawa ini menurut saya satu program yang sangat luar biasa sekali. Ini salah satu program dikti yang sungguh kami di Universitas Ciputra memberikan support yang sangat luar biasa. Karena betul-betul melakukan, memberikan, menghidupi visinya, yaitu meningkatkan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Ada banyak hal yang begitu berkembang dari rekan-rekan yang setelah mengikuti program ini, baik secara afektif, mengenai terkait dengan empati, etika, terkait dengan personality ketika harus in touch langsung dengan masyarakat di desa. Dan kemudian secara kognitif, bagaimana mengimplementasikan pengetahuan yang sudah dipelajari selama ini di perkulian secara praktis dan direct kepada rekan-rekan yang ada di desa seperti itu. Kesannya selama mengikuti program ini, saya bisa belajar banyak hal baru. Kemudian senang karena bisa menuangkan ide gagasan untuk berdampak buat orang lain. Kesannya semoga program ini hasilnya bisa terus berlanjut dan bisa menjadi satu hal baik untuk masyarakat desa Bungur Asi. Dan juga bisa menjadi inspirasi buat muda-mudi lainnya untuk mengabdi bagi Indonesia. Program ini membuka sebuah cerita yang berarti. Tentang kami generasi muda yang ingin mengabdi sepenuh hati. Dan tentang mereka yang ingin belajar tanpa kena letih. Perjalanan ini baru saja dimulai dan akan terus mengukir kisah sukses lebih dan lebih lagi. Harap kami 6 bulan ini akan membuahkan komitmen untuk mereka yang terkasih. Salam penuh cinta dari PPK Ormawa, sanang terpandang. PPK Ormawa, yes! Bungur nanti, sukses!